Baiklah, setelah kita membuat channel youtube kita, maka kita sudah dapat mengupload video youtube ke channel kita ya. Kali ini kami akan membagikan tips dan bagaimana cara upload serta optimasi SEO video youtube ya melalui hp dan tablet agar video kita lebih mudah dicari. Oke, selamat datang kembali di channel kami. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang cara upload video youtube dan cara optimasi SEO nya melalui hp dan tablet. Baru kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke, langsung saja. Let's get started. Kita mulai dengan membuka aplikasi youtube ya. Karena melalui aplikasi youtube ini, kita lebih mudah untuk mengelola channel kita ya. Ketikan youtube pada playstore ataupun appstore pada ios ya. Oke, seperti ini. Jika kalian sudah memilikinya, langsung saja buka aplikasinya ya. Oke, disini saya sudah login dengan menggunakan akun saya. Kemudian kita buka channel kita. Disini seperti ini ya. Oke, pada bagian atas kita gambar seperti kamera video ya. Tap dan sentuh gambar tersebut, maka kita akan diarahkan untuk memilih video yang dapat kita upload. Sebagai contoh, disini kami akan meng-upload video seperti ini ya. Maka, kita akan diminta memasukkan judul, deskripsi, dan lain sebagainya disini. Kalian juga dapat memasukkan hashtag seperti di Instagram. Dimana ini merupakan salah satu cara optimasi SEO video youtube melalui hape ya. Oke, sebagai contoh kita isikan saja deskripsinya seperti ini ya. Ingat, masukkan saja hashtag yang sesuai dengan video kalian. Oke. Kemudian, tap dan sentuh pada bagian lokasi untuk memasukkan daerah tempat kita meng-upload video youtube-nya ya. Ini kalian sesuaikan saja dengan bahasa asli dari video kalian ya. Misalnya sebagai contoh, disini kita menggunakan Indonesia ya untuk location atau lokasinya. Tap upload, maka proses upload atau mengunggah video sedang berjalan. Oke, kita tunggu sebentar. Dia masih proses mengunggah. Perlu untuk diketahui bahwa melalui hape atau tablet, kita tidak diberikan pilihan untuk memasukkan kategori, tag atau label, ataupun memilih playlist ketika meng-uploadnya ya. Maka, saran kami pribadi, untuk mendapatkan optimasi yang lebih baik, maka kalian dapat meng-upload video kalian melalui PC atau desktop ya. Namun yang pasti, kalian harus memasukkan judul dan deskripsi yang sesuai. Oke, ini sudah berhasil di-upload. Sudah bisa ditonton ya untuk video pertama, channel YouTube kita. Jika ada kesalahan, dalam judul ataupun deskripsinya, maka kalian dapat menyentuh bagian ini. Kemudian memilih edit untuk merubah data yang sudah kalian masukkan. Dengan meng-edit, kita juga dapat memasukkan tag atau label pada video kita. Bagaimana? Mudah saja bukan? Oke, seperti itulah kira-kira caranya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih.